BNPB mencatat jumlah pengungsi Gunung Sinabung mulai berkurang. Jika sebelumnya jumlah pengungsi mencapai 17.378 jiwa, maka pada Jumat jumlahnya berkurang menjadi 12.322 jiwa di 24 pos pengungsian. Saat ini pengungsi yang tinggal di luar dari radius 3 km telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara di radius 3 km dari Gunung Sinabung, khususnya di daerah kawasan rawan bencana tiga tidak boleh ada aktivitas masyarakat. Akibatnya ada lima desa yang warganya diharuskan mengungsi, yaitu desa Simacem, Bekerah, Sigarang-Garang, Kuta Gunggung, dan juga Sukameriah. Sementara itu BNPB akan mengirim bantuan seperti makanan siap saji 1.500 paket, tenda 200 unit, dan alat-alat lain yang diperlukan. Operasi hujan buatan juga akan dilakukan untuk membersihkan abu vulkanik. Masa tanggap darurat berakhir Sabtu kemarin. Dan penetapan ini tengah dievaluasi oleh BNPB, serta kemungkinan akan diperpanjang sesuai kebutuhan. Kebutuhan tadi dari rombongan kami, kami bersama dengan pusat penanganan krisis dari Kementerian Kesehatan, langsung diberikan jawaban untuk segera dikirim kebutuhan-kebutuhan untuk rangsia maupun anak-anak, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa diatasi oleh Kementerian Sosial. Di sini, walaupun disuruh nanti pulang, kalau semuanya rata disuruh pulang, itu baru kami bisa pulang. Bermalam di tempat pengusian.